kabar gembira Indonesia berhasil mempunyai kapal KRI Klewang 2 yang mematikan Masyarakat Indonesia patut bangga, Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang memiliki kapal siluman, setelah Amerika Serikat, AS Hebatnya lagi, kapal siluman ini diproduksi oleh anak bangsa yang berlokasi di Banyuwangi Nama kapal ini adalah KRI Klewang 2 Melansir laman indonesia.go.id, Rabu, tanggal 5 Mei 2021, kapal modifikasi dari KRI Klewang 625 Buatan Banyuwangi yang sempat menggegerkan jagad militer dunia beberapa tahun silam ini akan menambah daftar rentetan alutsista mutakhir Indonesia yang disegani dunia PT Lundin Industry Invest sebagai pembuat Klewang 2 telah mengumumkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan meluncurkan kapal yang saat ini masih berada di pabriknya di Banyuwangi, Jawa Timur Demikian dikutip Liputan 6.com KRI Klewang 2 didesain menggantikan KRI Klewang 625 dengan spesifikasi yang tidak jauh berbeda Menurut Komite Kebijakan Industri Pertahanan, KKIP Klewang 2 merupakan penyempuraan dari Klewang 1 yang sempat diluncurkan pada 2012 Pembuatan Klewang 625, sang kapal siluman Trimaran, telah menjadikan Indonesia sebagai negara kedua setelah Amerika Serikat, AS, yang memiliki kapal canggih jenis tersebut Trimaran adalah kapal tiga lunas atau berlambung lebih dari satu, yang terdiri dari satu lambung utama dan dua lambung kecil atau cadik yang menempel di sisi sebelah kanan serta kiri lambung utama Lambungnya sendiri berdesain khusus, berbentuk lancip di ujung yang membuatnya mampu melaju lebih cepat hingga kecepatan 50 knot dan menambah stabilitas kapal saat menembus ombak setinggi 6 meter Perlu diketahui, kiri Klewang 625 panjang 60 meter dan bobot 200 ton lebih ini dapat membawa 29 orang, termasuk pasukan khusus dan sebuah RHI BX 2K 11 meter yang memiliki kecepatan 50 knot Salah satu kelebihan yang paling menonjol dari Klewang 625 memiliki teknologi stealth yang tidak bisa dilacak oleh radar Teknologi stealth ini juga dimiliki pesawat terbang intai F-117 Nighthawk milik Angkatan Udara Amerika Serikat Kapal itu juga dilengkapi persenjataan rudal antikapal seperti C-705, RBS-15, Pinguin atau Exocet MM-40 Selain itu, ada pula meriam otomatis type 730 Berjuluk siluman kiri Klewang akan menjadi kekuatan pemukul tenial yang handal dan menakutkan di lautan karena tidak mudah terdeteksi oleh radar lawan Kendati Klewang 625 sempat mengalami kecelakaan, terbakar, dan tenggelam akibat korsleting arus pendek di Selat Bali pada tanggal 28 September tahun 2012 silam Sementara, mengutip situs resmi PT Lundin, kiri Klewang 2 bakal memiliki spesifikasi dasar meliputi Kapal ini naval patrol EEZ anti-piracy search and ratio, surveillance dengan hull material yang terdiri dari Carbon Fibre Foam Sandwich, Resin Infused Use Osmosis Resistant, Fire Resistant Vinyl Ester Resin Kapal ini diklasifikasi sebagai DNV GL Patrol Boat, Hull, dengan Length Overall, Loa 63 meter, Beam Overall, Boa 16 meter, Drauh 1,2 meter, Displacement 245T dan kapasitas bensin 50.000 liter serta Freshwater 5.000 liter Sementara, Boa